Dari kejauhan, mata kedua wanita itu saling bertabrakan, menciptakan percikan api di kehampaan. Bao Mesiu begitu kuat sehingga Feng Hao juga membeku di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat pemandangan ini, semua orang pura-pura tidak melihatnya dan menjalankan urusannya masing-masing. Hua Yun Tian, sebaliknya, menatap Feng Hao dengan aneh dan berjalan ke kursi di bawah pimpinan Feng Chen. Saat ini, Feng Hao tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal. Dia tampak sangat malu. Setelah kedua wanita itu bertengkar sebentar, Wan Xin tersenyum dan mendekati Feng Hao. Dia memegang salah satu lengan Feng Hao dengan erat dan menyandarkan payudaranya ke Feng Hao secara sengaja atau tidak sengaja. Wajah cantiknya sedikit memerah, tapi dia masih mencondongkan tubuh ke dekatnya untuk pamer. Setelah melakukan semua ini, dia memberikan pandangan provokatif pada Joan of Arc. Tindakan mesranya itu langsung membuat wajah cantik Joan of Arc menjadi pucat. Matanya yang cerah juga dipenuhi air mata. Dia menggigit bibir bawahnya dengan giginya, membuatnya sedikit putih. Qiyong Su juga tercengang. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Feng Hao. Dia juga memandangnya dengan heran. Orang ini sangat licik. Sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan sedikit senyuman. Hanya orang-orang luar biasa yang akan disukai oleh orang lain, dan putranya adalah orang seperti itu. Fakta bahwa dua gadis cantik menyukai dia sudah menjadi bukti terbaiknya. Melihat rasa malu yang datang dari Feng Hao, Joan of Arc mengertakkan gigi. Dia awalnya sangat lemah, tetapi saat ini, ekspresinya menjadi sangat tegas. Aduh! Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia berdiri dan melangkah menuju Feng Hao. Saat ini, Qiyong Su memiliki senyuman di wajahnya. Saudara Hao. Senyuman menawan tampak di wajah cantik Joan of Arc. Di bawah tatapan heran one scene, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao. Merasakan tubuh lembut dalam pelukannya dan mencium aroma wanita muda yang menyerang hidungnya, hati Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Gelombang panas diam-diam melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita muda itu. Merasakan perubahan pada Feng Hao, tubuh Joan of Arc sedikit menegang. Segera, wajahnya memerah dan dia membenamkan wajah cantiknya di pelukan anak laki-laki itu. Feng, Kenapa kamu pamer? Kemarilah. Melihat mereka bertiga masih berdiri di sana, Hua Yuntian sengaja memanggil sambil tersenyum aneh. Eh. Mendengar panggilan itu, Feng Hao terbangun dengan kaget dan langsung tersipu. Kedua gadis itu masing-masing meraih salah satu lengannya dan berjalan menuju kursi atas di bawah tatapan iri dari kerumunan. Saat mereka berjalan mendekat, kedua gadis itu menolak untuk melepaskannya, seolah melepaskan sama dengan menyerah pada Feng Hao. Hal ini membuat Feng Hao merasa canggung lagi. Bagaimana saya harus duduk? Haha. Petik 2. Melihat ekspresi malunya, Hua Yuntian kembali tertawa. Dia tertawa begitu keras hingga air mata hampir keluar dari matanya. Bocah kecil ini. Feng Chen mau tidak mau merasa geli dan dikutup dengan suara rendah. Menurutnya, wajar jika kedua gadis itu jatuh cinta padanya. Bagaimanapun, putranya luar biasa. Baiklah-baiklah. Kiong Su berdiri dan menarik lengan kedua gadis itu. Ayo pergi ke halaman belakang dan ngobrol, oke kita bertiga. Oke. Kedua gadis itu juga tersipu dan setuju dengan suara rendah. Lalu, mereka membiarkan Kiong Su membawa mereka ke halaman belakang. Dasar bocah, lumayan. Kamu telah menipu dua gadis cantik ke tanganmu. Begitu Feng Hao duduk, Hua Yuntian mengacungkannya. Tingkah laku kedua gadis itu sangat kentara. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah mati karena Feng Hao. He he. Feng Hao menggaruk kepalanya dan terkekeh. Hao Er, jangan mengecewakan mereka. Melihat tatapan iri, Feng Chen tersenyum dan memberitahu Feng Hao. Joan of Arc telah bertunangan sejak dia masih muda. Adapun Wan Sin, meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Wan, dia telah melihat penampilan Wan Sin tiga tahun lalu. Gadis itu tidak bersalah. Terlebih lagi, melihat mereka berdua sudah bersama, dia tentu saja tidak akan memutuskannya. Sebaliknya, dia malah lebih senang. Bagaimana dengan itu? Tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia akan tetap menikah dengan putranya yang biasa-biasa saja. Ketika dia memikirkan hal ini, dia bahkan lebih senang. Pangeran Hua Yunlong, kepala sekolah Akademi Win Moon, dan Xiao Yusen, wakil kepala sekolah Akademi Win Moon. Teriakan yang datang dari pintu menyebabkan semua orang di aula tercengang. Segera setelah itu, mereka semakin terkejut. Status Hua Yunlong sudah jelas. Dia adalah orang yang paling berkuasa di Kerajaan Kabut Barat. Dia bertanggung jawab atas Akademi Win Moon dan juga seorang pangeran. Terkadang, kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kata Hua Sanlan. Mendengar pengumuman ini, Feng Chen dan Feng Hao berdiri kembali. Haha! Hua Yunlong dan Xiao Yusen masuk di tengah tawa. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, mengapa kamu ada di sini? Dia tidak mengenal kedua pemimpin ini. Meski merasa tersanjung, dia juga terkejut. Haha! Keluarga si jenius kecil telah memasuki ibu kota. Bagaimana mungkin saya tidak berada di sini? Apakah kamu mengatakan bahwa kejeniusan kecil kita tidak diterima? Hua Yunlong tertawa dan memotong kata-kata Feng Hao. Tidak, tidak, silakan masuk. Feng Chen buru-buru menyambut mereka. Melihat orang-orang mengobrol dengan gembira di kursi atas, para bangsawan di aula semua terkejut, dan kebisingannya juga berkurang banyak. Status klan Feng di hati mereka meningkat lebih cepat. Jika itu hanya siswa jenius, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi keraguan. Apa sebenarnya yang membuat keluarga kerajaan begitu menghargai Feng Hao? Penatua Ouyang dan Master Pavilion Ouyang Kiong telah tiba. Setelah pengumuman tersebut, dua pemimpin keluarga Ouyang, keluarga terkaya di Kerajaan Kabut Barat, masuk. Presiden Kuang Yi dari Asosiasi Apoteker telah tiba. Jika mereka membandingkan status, siapa yang memiliki status lebih tinggi dari Kuang Yi? Kuang Yi terkenal karena sifat buruknya di ibu kota. Saat ini, dia sebenarnya datang secara pribadi karena keluarga Feng. Hal ini semakin mengejutkan para bangsawan. Mengapa ini terjadi? Mereka saling memandang dan berpikir. Mungkinkah si jenius dari keluarga Feng ini juga seorang alkemis? Pada saat yang sama, mereka juga mengingat rumor bahwa Kuang Yi pernah mengobrol dan tertawa dengan seorang pemuda berseragam Akademi Win Moon. Saat mereka menyaksikan mereka berdua mengobrol dengan gembira, hati para bangsawan mulai berdebar kencang. Melihat sosok-sosok besar di kursi atas, para bangsawan menyadari bahwa orang-orang paling berpengaruh di ibu kota telah berkumpul, kecuali yang satu itu. Marsikal Yun Residence, Yun Siong telah tiba. Setelah pengumuman ini, seluruh Aula menjadi sunyi. Hanya bibir Hua Yun Tian dan Hua Yun Long yang melengkung tanpa meninggalkan bekas. Mendengar nama ini, senyuman di wajah Feng Hao menghilang. Matanya menyipit ketika dia melihat seorang lelaki tua dan muda masuk. Yun Ying dan Yun Siong tiba pada waktu yang sama. 162. Berdiri di depan pintu, keduanya berhenti. Feng Chen dikejutkan oleh pemandangan itu, tapi dia segera pergi untuk menyambut mereka. Feng Hao mengerutkan alisnya. Melihat wajah Yun Ying yang kuyuh, wajah pucat, dan mata tak bernyawa, dia kemudian menatap Yun Siong, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan berjalan ke depan. Hari ini, lelaki tua ini ada di sini untuk meminta maaf. Wajah Yun Siong serius dan tubuhnya tegak saat dia berbicara dengan suara nyaring. Marsikal, apa yang kamu? Melihat Yun Ying di sampingnya, Feng Chen juga mengerutkan kening. Gadis ini telah menyebabkan kehormatan klan Feng jatuh ke tanah, hampir tidak bisa ditebus. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak membencinya. Namun, ketika marsal tua seperti baja ini berdiri di depannya, sekilas dia tahu bahwa lelaki tua ini jelas bukan orang jahat. Aku, Yun Siong, selalu melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Aku benci orang yang menindas orang lain dengan kekuatan mereka, tapi aku tidak mengajari keturunanku dengan baik. Aku bersalah. Tubuh Yun Siong bergetar karena emosi saat air mata mengalir di mata lamanya. Hari ini, lelaki tua ini ada di sini untuk meminta pengampunan atas dosa yang telah dilakukan cucuku. Mengatakan itu, kakek dan cucunya hendak membungkuk, tetapi Feng Hao dan putranya dengan cepat menahan mereka. Marsikal, kamu tidak bisa melakukan ini. Sepanjang jalan, Jenderal Lapis Bajak Mas menceritakan segalanya kepada Feng Chen. Dia merasa sangat berkonflik dengan marsal tua yang telah melindungi negaranya. Pada saat ini, Hua Yunlong dan Hua Yun Tian juga berjalan mendekat. Yun Siong, apa yang kamu lakukan? Gadis itu melakukan kesalahan, tidak bisakah kamu membiarkan dia meminta maaf? Hua Yun Tian berjalan ke depan. Karena semua orang ada di sini, mari kita menjadi saksi. Konflik antara klan Feng dan Yun akan berakhir di sini. Kita akan tetap berteman di masa depan. Nak, cepat minta maaf. Desak Hua Yun Tian. Melihat pemuda tampan yang melihatnya sebagai musuh, hati Yun Ying sakit. Namun, demi kakeknya, dia rela melakukan apa saja. Dia menyingkirkan keluhan di hatinya dan mengambil langkah maju. Em, aku minta maaf. Di depan pemuda yang pernah dianggap remeh, dia menundukkan kepalanya yang bangga. Air mata menggenang di matanya dan menetes ke tanah. Melihat situasi seperti itu, para bangsawan di Aula terkejut. Apa yang membuat keluarga Yun menundukkan kepala? Pada saat yang sama, klan Feng dan Feng Hao menjadi misterius di mata mereka. Pangeran Kekaisaran telah menyatakan niat baik, Fu telah menyatakan niat baik, dan Ketua Persekutuan Asosiasi Alkemis juga telah menyatakan niat baik. Sekarang, bahkan Marsikal Kerajaan telah menundukkan kepalanya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Para bangsawan yang mengira klan Feng adalah orang kaya baru merasa hati mereka menjadi dingin saat Yunying menundukkan kepalanya. Ini. Melihat situasi yang canggung ini, Feng Chen tidak tahu harus berbuat apa. Melihat pemuda murung di sampingnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada seorang pun di antara penonton yang berbicara. Tatapan semua orang terfokus pada pemuda yang lembut itu. Yunying, jika saja kamu mempermalukanku saat itu, aku bisa saja memaafkanmu. Melihat adegan ini, ekspresi Feng Hao tidak berubah menjadi lebih baik. Suaranya sangat dingin, dan matanya bersinar saat dia menatap lurus ke wajah yang sangat menyedihkan itu. Melihat kekeras kepalaan di kedalaman matanya, Feng Hao tahu apa yang direncanakan gadis di depannya ini. Tapi kamu mempermalukan ayahku di depan semua orang, menyebabkan klanku tidak bisa mengangkat kepala mereka di kota Yulan dan hampir berjalan di jalur kehancuran. Apa menurutmu aku masih bisa memaafkanmu? Suaranya dingin dan husuk, begitu dingin hingga membuat hati orang bergetar. Baru sekarang para bangsawan menyadari bahwa pemuda yang tampaknya tidak dewasa dan tersenyum ini sebenarnya memiliki sisi dingin dalam dirinya. Saat ini, tidak ada yang berani mencoba sesuatu yang lucu. Pemuda ini adalah orang yang kejam. Dia tidak memberikan muka kepada pangeran kekaisaran, juga tidak memberikan muka kepada Marsikal. Dari sini terlihat betapa protektifnya dia. Karena perkataannya, situasi sekali lagi menemui jalan buntu. Hua Yuntian dan Li Wuyu tidak angkat bicara untuk membujuknya. Mereka mengerti bahwa jika mereka angkat bicara sekarang, sepertinya mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memaksanya. Itu hanya akan menimbulkan efek sebaliknya. Mendengar kata-kata dingin dan serius pemuda itu, Yuning sedikit gemetar dan menatapnya dengan heran. Dia tidak pernah memikirkan konsekuensi tindakannya saat itu. Saat itu, untuk membiarkan Wan Xin berlatih bersamanya dengan damai, dia hanya ingin Feng Hao menyerah pada gagasan untuk berkumpul dengan Wan Xin. Dalam hatinya, dia percaya bahwa orang yang biasa-biasa saja tidak layak untuk Wan Xin. Sama seperti dirinya, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa melampaui dirinya. Jadi, dia tidak pernah jatuh cinta pada siapapun. Dia percaya bahwa hanya mereka yang lebih kuat darinya yang berhak mengejarnya. Jadi, tentu saja, dia menaruh pikirannya pada Wan Xin. Apakah dia benar-benar salah? Melihat sepasang mata pembunuh dan dingin, mata Yuning bergetar. Awalnya, dia menganiaya dirinya sendiri demi kakeknya. Kini, dia benar-benar ragu apakah perbuatannya itu benar-benar menyakiti hati pemuda ini dan keluarganya. Saya. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Saudara Hao. Dengan suara gemetar, Wan Xin berjalan keluar dari aula belakang dan datang ke sisi Feng Hao. Dia memegang erat lengan pemuda itu. Siner, kamu. Melihat mata gadis itu penuh air mata, Feng Hao mengerutkan kening dan rasa dingin di wajahnya meleleh. Saudara Hao, hiks-hiks. Mohon maafkan aku. Melihat penampilan Yuning yang kuyuh, gadis itu melemparkan dirinya ke pelukan pemuda itu dan menangis sedih. Siner. Melihat Wan Xin seperti ini, mata Yuning pun memerah. Keras kepala di matanya perlahan mencair. Dia benar-benar salah. Cinta tidak bisa ditentukan oleh kekuatan seseorang. Melihat pemandangan ini, Hua Yun Tian dan kakaknya menghela nafas lega. Mendesah. Yun Xiong menghela nafas pelan. Matanya penuh sakit hati. Setelah memahami kebenarannya, dia pun memahami bahwa itu hanyalah kesalahan yang tidak disengaja. Namun, Yun Jing, yang belum pernah mengalami perebutan kekuasaan, tidak akan mengetahui hal ini. Maka, sebuah tragedi terjadi. Hao Er, lupakan saja. Saya pikir Nona Yun Jing telah meminta maaf dengan tulus. Terlebih lagi, kita semua baik-baik saja, bukan? Saat dia berbicara, Feng Chen berjalan maju dan membantu Yun Jing berdiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Sejujurnya, aku sebenarnya perlu berterima kasih pada Nona Yun Jing. Jika bukan karena kamu, keluarga Feng akan tetap menjadi keluarga Feng Kota Yulan. Hao, Er tidak akan mencapai apa yang dia miliki saat ini. Jadi, aku terima kasih nyonya. Ayah, kamu. Feng Hao terkejut. Segera, dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Jika bukan karena penghinaan ini, dia tidak akan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Dengan kata lain, jika bukan karena Yun Jing, pemuda pengecut itu akan menjadi orang biasa-biasa saja. Hah. Sambil mendengus ringan, dia menarik Wansin menuju kursi atas. Haha, itu benar, kita semua adalah keluarga. Tawa Hua Yun Tian bergema, dia sangat sombong. 163. Upacara akbar klan Feng, Raja, Marsikal, orang kaya, dan bahkan Presiden Persatuan Alkemis semuanya hadir. Apalagi saat Yun Ying mengakui kesalahannya dan meminta maaf di depan semua orang. Hal ini membuat orang merasa ketakutan. Pada saat yang sama, hal itu juga membunyikan alarm bagi mereka. Klan Feng tidak bisa terprovokasi. Setelah jamuan makan, Hua Yun Tian terus mengomel di telinga Feng Hao, memintanya untuk mengeluarkan racun dari tubuh Yun Xiong. Pada dasarnya, jika kerajaan Silan tidak memiliki Yun Xiong, sepertinya kerajaan itu akan binasa besok. Hal ini membuat Feng Hao memutar matanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan tipuan untuk melukai dirinya sendiri dan berkata bahwa dia ingin hidup dan mati bersama Yun Xiong. Dengan bujukan Feng Chen dan Wansin, setelah beberapa hari, Feng Hao akhirnya setuju. Racun Yun Xiong sangat ringan. Setelah beberapa jam, ia dikeluarkan sepenuhnya. Namun, Feng Hao mengerutkan kening. Racun ini sangat aneh. Seolah-olah itu tidak sepenuhnya dibuat dari racun. Bahkan ada obat-obatan roh di dalamnya, bergizi dan korosif. Toksisitas seperti itu belum pernah terjadi di dunia ini. Seseorang pasti menghabiskan banyak usaha untuk meramu racun ini. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah mendapat masalah yang tidak seharusnya dia alami. Fiuh! Yun Xiong menghela nafas panjang dan membuka matanya. Terima kasih Tuan. Ada tatapan rumit di matanya. Dari Hua Yun Tian, dia tahu bahwa pemuda ini tidak biasa. Namun, dia tidak mengerti mengapa bakat mengerikan seperti itu masih merupakan bakat biasa-biasa saja tiga tahun lalu. Tidak perlu bersikap sopan, Marsikal. Mendengar ini, Feng Hao sedikit terkejut dan menjawab dengan sopan. He he, yang lama, bagaimana, apakah saya punya cukup wajah? Hua Yun Tian berjalan mendekat dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Hah! Yun Xiong memutar matanya. Hanya dalam beberapa jam, dia memahami kepribadian Feng Hao. Guru ini memang tidak bersikap apapun. Dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak memprovokasi dia, dia akan menjadi kucing di mata Anda. Namun, jika diprovokasi, dia akan berubah menjadi harimau. Samar-samar dia bisa melihat bayangan dirinya di masa muda ini. Saya, Yun Xiong, akan selalu mengingat kebenaran guru besar. Di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, beritahu saya. Selama itu tidak merugikan orang atau melanggar hukum, saya, Yun Xiong, pasti akan melakukannya. Melakukan yang terbaik. Yun Xiong berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Jangan khawatir, Marsikal. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Feng Hao tersenyum. Alasan utama dia bertindak adalah karena temperamen Marsal sesuai dengan keinginannya. Selama beberapa hari terakhir, Hua Yun Tian terus-menerus membicarakan tentang perbuatan Yun Xiong, dan dia sangat memahami betapa sulitnya bagi lelaki tua itu untuk mencapai langkah ini. Cek-cek, kalian berdua belum selesai. Kami adalah keluarga, jadi sama-sama. Feng kecil, panggil dia Penatua Yun atau benda tua mulai sekarang. Marsikal, saya seorang pangeran. Hua Yun Tian mendecakan lidahnya dan menyatukan mereka berdua. Ini. Feng Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. He he, jika anda tidak keberatan, lakukan saja apa yang dikatakan orang tua ini. Yun Xiong sangat senang dan berkata. Penatua Yun. Feng Hao juga tidak sombong. Setelah beberapa saat, dua lelaki tua dan satu lelaki muda dengan cepat berkumpul. Feng Hao tentu saja tidak berani mengendurkan kultifasinya. Dia sering tinggal di Menara Hitam selama beberapa hari, dan fisik serta elemen bela dirinya telah meningkat pesat. Dengan kemajuannya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke tahap tengah Marsial Grandmaster dalam satu atau dua bulan lagi. Kultifasi itu membosankan. Dengan ditemani Wan Xin dan Joan of Arc, dia menderita dan bahagia di saat yang bersamaan. Hari-harinya tidak mudah. Terlebih lagi, setelah dia menerobos ke Marsial Grandmaster, teknik bela diri void di tubuhnya juga menjadi sedikit tidak normal. Itu adalah lubang hitam tanpa dasar, gelap gulita dan dalam. Awalnya berputar dengan tenang, namun pada saat tertentu, tiba-tiba berubah. Kuang. Suara dunia yang terbalik mengguncang Feng Hao dari meditasinya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Matanya dipenuhi keheranan. Itu karena dia merasa seolah-olah segala sesuatu di dalam tubuhnya dilahap oleh teknik bela diri void. Perasaan tak terbatas membuatnya merasakan gelombang kengerian. Elemen bela diri miliknya mengalir dengan cepat, dan esensinya juga diserap. Tampaknya seni evolusi tidak berpengaruh padanya. Nak, cepat sempurnakan kristal bela diri. Suara penatua Feng terdengar cemas. Oh. Feng Hao terkejut. Dia tidak berani menunda dan segera mengeluarkan marsial kristal. Saat marsial kristal jatuh di telapak tangannya, itu meleleh dengan sendirinya. Aliran energi elemen bela diri murni mengalir ke tubuhnya melalui lengannya. Sebelum bisa memasuki pusaran esensi bela diri, ia langsung tertarik oleh kekuatan isap. Seketika, itu berubah menjadi benang dan langsung memasuki void marsial whirlpool yang gelap gulita. Pada saat ini, teknik bela diri void telah berkembang beberapa kali dan menelan seluruh pusaran air esensi bela diri. Itu seperti lubang hitam yang kelaparan, tanpa henti melahap seluruh energi di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao terkejut dan dengan cepat mengeluarkan sepotong marsial kristal lainnya. Cici. Dua aliran energi elemen bela diri murni mengalir ke dalamnya. Baru kemudian kecepatan rotasi teknik bela diri void sedikit melambat. Nak, tambah jumlahnya. Penatua Feng mengingatkan lagi, Feng Hao mengeluarkan dua kristal bela diri lainnya dan menyempurnakan empat kristal bela diri pada saat yang bersamaan. Setelah empat jam, pusaran air bela diri void perlahan menyusut kembali dan pusaran air esensi bela diri muncul kembali. Feng Hao mengaktifkan seni evolusi dan semua yang ada di tubuhnya kembali normal. Namun, karena perubahan aneh ini, Feng Hao telah menghabiskan total delapan kristal bela diri. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Kesulitan tiba-tiba dari teknik void marsial membuat Feng Hao merasa tidak nyaman. Dia telah menghabiskan delapan marsial kristals untuk satu kesulitan. Dia tidak dapat menahan konsumsi seperti ini terlalu sering. Aku sudah memberitahumu, marsial kristals hanya digunakan untuk melindungi hidupmu. Penatua Feng berkata tanpa basa-basi. Ini membuat jantung Feng Hao bergetar dan dia mengatupkan giginya karena kebencian. Meskipun seni evolusi dapat menekannya, manusia perlu makan. Ia juga perlu diberi makan tepat waktu. Omong-omong, kamu bahkan tidak memberinya makan ketika kamu menjadi master bela diri. Sekarang kamu enam tingkat lebih tinggi, tidak heran ini menjadi gila. Orang tua itu berbicara seolah itu semua salah Feng Hao. Hal ini membuat tubuh Feng Hao bergetar. Tuan, saya rasa Anda belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Feng Hao mengatupkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Saya tidak pernah menyebutkannya. Orang tua itu tampak tercengang. Ia langsung berkata, itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa melupakan hal sepenting itu? Kamu pasti sudah lupa. Iya, itu saja. Mendengar ini, Feng Hao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya tampak seperti hendak memuntahkan api. Di masa depan, ingatlah untuk berhenti menggunakan seni evolusi dan memberinya makan tepat waktu. Jika tidak, lain kali akan lebih menakutkan. Setelah mengatakan ini, Penatua Fan tidak mengatakan apapun lagi. Feng Hao duduk di sana tanpa berkata-kata. Apa sih teknik bela diri Void ini? Ini sebenarnya perlu diberi makan tepat waktu. Hal ini membuat Feng Hao terdiam. Pada saat yang sama, pikirnya, aku hanyalah seorang Grandmaster bela diri sekarang. Jika saya menelan delapan kristal bela diri sekaligus, bagaimana dengan masa depan? Di mana saya bisa menemukan begitu banyak martial kristal untuk diberi makan? 164. Mutasi teknik bela diri ilusi membuat Feng Hao merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, hal itu juga meningkatkan permintaannya akan martial kristals. Teknik evolusi membutuhkan kristal bela diri untuk berevolusi, dan sekarang, teknik bela diri ilusi membutuhkan kristal bela diri dalam jumlah tak terbatas untuk menebusnya. Ini adalah jumlah yang tidak dapat diukur, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Sepertinya aku harus keluar dan menjelajah. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao menghela nafas berat. Setelah berpikir semalaman, dia akhirnya memutuskan untuk keluar dan menjelajah. West Mist Country tidak dapat memenuhi kebutuhannya sama sekali. Kemana aku harus pergi? Feng Hao tidak tahu banyak tentang dunia ini, terutama cara menemukan kristal bela diri dan kristal aneh. Dia tidak tahu sama sekali. Tempat dengan kristal bela diri paling banyak secara alami adalah reruntuhan kuno. Suara penatua Feng melayang keluar. Reruntuhan kuno. Feng Hao sedikit terkejut. Tentu saja, setiap reruntuhan primordial adalah peninggalan era primordial. Meskipun sangat berbahaya, setiap reruntuhan primordial mengandung harta unik dan keterampilan bela diri tingkat tinggi yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Bahkan ada keterampilan rahasia primordial. Berbicara tentang ini, suara penatua Feng juga sangat hati-hati. Teknik rahasia. Hati Feng Hao bergetar. Di setiap reruntuhan desolate, ada makam ahli dari era purbakala desolate yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali sebuah makam digali, itu akan memicu badai darah, dan banyak ahli akan jatuh. Penatua Feng hanya bisa menghela nafas ketika dia mengingat situasi tragis saat itu. Tetapi, Feng Hao mengerutkan kening. Dia menginginkan harta karun dan teknik rahasia. Namun, dia hanyalah seorang grandmaster bela diri. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan begitu banyak ahli. Pemandangan di dataran S adalah bukti terbaiknya. Of, apa yang Anda khawatirkan? Penatua Feng mendengus dengan nada menghina, bukannya kamu akan merebut yang besar. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk pergi ke beberapa kuburan yang terbuka dan mengambil sisa makanannya. Telah dibuka. Mata Feng Hao berbinar. Huff. Sekalipun itu adalah makam yang telah dibuka selama ratusan tahun, siapa yang berani mengatakan bahwa makam itu kosong. Beberapa hal tersembunyi di tempat yang bahkan tidak dapat dibayangkan orang. Mendengar kata-kata ini, Feng Hao tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dengan suara swosh, matanya dipenuhi kecemasan. Tuan, di mana reruntuhannya. Dia bertanya dengan cemas. Apa yang terburu-buru? Penatua Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia berkata dengan kesal, aku tidak butuh waktumu. Terlebih lagi, jika kamu ingin bertanya di tempat jelekmu ini, kamu harus bertanya pada keluarga Hua. Merekalah yang paling tahu. Dengan demikian, Feng Hao bergegas keluar dari menara hitam dan langsung menuju kediaman pangeran. Penatua Hua, Penatua Yun. Melihat kedua lelaki tua itu sedang bermain catur di halaman kosong, Feng Hao berjalan mendekat. Oh, Feng kecil ada di sini. Yun Xiong juga menyambutnya dengan hangat. Cek, cek, kamu masih ingat kami dua orang tua. Hua Yun Tian mendecakan bibirnya dan menggoda, itu benar. Dua nona Xiao yang cantik secara alami lebih cantik dari kami, dua orang tua. Eh, wajah tua Feng Hao memerah, menyebabkan kedua lelaki tua itu tertawa. Elder Hua, saya datang kali ini untuk bertanya, dimanakah reruntuhan kuno itu? Duduk, Feng Hao bertanya. Reruntuhan kuno. Hua Yun Tian mengangkat alisnya, dan Yun Xiong juga menatapnya dengan heran. En, Feng Hao mengangguk. Reruntuhan kuno, memang ada satu di dinasti emas yang menyesal. Namun, ini sangat kacau dan rumit. Hua Yun Tian mengerutkan kening dan menghela nafas, saat itu, aku pergi bersama lelaki tua itu dan hampir kehilangan nyawaku di sana. Itu benar. Yun Xiong juga mengangguk dan menghela nafas, tempat itu terlalu berbahaya. Sebaiknya jangan pergi ke sana. Elder Hua, apakah kamu masih mengkhawatirkan kekuatanku? Apalagi aku hanya penasaran. Saya ingin pergi ke makam yang terbuka itu dan mencoba keberuntungan saya. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Meskipun Feng Hao telah meninggalkan kesan mendalam padanya terakhir kali, ketika memikirkan situasi di reruntuhan, Hua Yun Tian masih tampak sedikit ragu-ragu. Jika tidak perlu, lebih baik tidak pergi ke sana. Tingkat kekacauan di sana di luar imajinasi Anda. Lagi pula, bukan hanya satu atau dua orang yang ingin mencoba peruntungan. Terlebih lagi, dalam situasi kacau seperti ini, mereka yang dibutakan oleh keserakahan tidak akan peduli apakah Anda seorang apotekar atau bukan. Elder Hua, jangan khawatir. Saya yakin bisa menyelamatkan hidup saya. Feng Hao menepuk dadanya dan berjanji, menatapnya penuh harap. Ini. Melihat ekspresi percaya diri Feng Hao, Hua Yun Tian mengerutkan kening dan menghela nafas sedikit. Ambil ini. Saya membeli peta reruntuhan ini tahun lalu. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Terima kasih, Penatua Hua. Feng Hao sangat gembira dan segera membuka gulungan itu. Itu adalah peta dengan segala macam bentuk yang tergambar di atasnya. Ada tiga warna pada peta, hijau, kuning, dan merah. Titik-titik itu membuat Feng Hao pusing hanya dengan melihatnya. Ingat, jangan mendekati area merah. Hua Yun Tian memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Oh. Melihat ekspresi seriusnya, hati Feng Hao bergetar. Di peta banyak terdapat area berwarna merah. Area kuning hanyalah dekorasi acak. Apalagi kebanyakan dari mereka berada di tepi peta. Sedangkan untuk area hijau, hanya ada lingkaran kecil di seluruh peta. Area merah itu tempat yang sangat berbahaya dan kacau. Jangan ke sana sama sekali. Area kuning itu makam yang sudah dibuka. Tempat itu lebih aman untuk dilalui. Hua Yun Tian menunjukkan beberapa area. Adapun ini. Dia menunjuk ke titik hijau. Tempat ini disebut kota Juan, dan itu satu-satunya tempat aman di relik itu. Setelah penjelasannya, Feng Hao juga mengerti. Dia juga mengingat peringatan Hua Yun Tian. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, sangat tidak pantas baginya untuk mengambil risiko. Terima kasih, Penatua Hua. Feng Hao menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus. Aduh, kamu sudah dewasa. Cepat atau lambat, kamu akan terbang. Ngomong-ngomong, sebaiknya kamu pakai jubah apoteker. Masih berguna di luar. Hua Yun Tian berkata dengan sedikit sedih. Haha, yang lama, jangan terlalu khawatir. Yun Xiong memarahinya sambil tersenyum dan menoleh ke Feng Hao. Feng, kapan kamu akan pergi? Dengan baik. Feng Hao berhenti. Seharusnya segera. Tubuhnya penuh dengan kekuatan bela diri virtual. Tanpa Marsial Crystal, dia memang sedikit gugup. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua tetua, dia kembali ke halaman dalam dan merenung sepanjang jalan. Dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan kedua gadis itu. Saudara Hao. Dengan dua tangisan halus, dua sosok cahaya melintas, dan angin harum menyerang lubang hidungnya. Melihat kedua gadis itu, Feng Hao menunjukkan senyuman santai. 165. Karena bakat Feng Hao dan Joan of Arc, meskipun dia tidak memiliki atribut, kemurnian Marsial Spiritnya berada di tingkat menengah. Oleh karena itu, dia juga direkrut ke pengadilan negeri sebagai pengecualian. Saudara Hao. Kedua gadis itu secara alami mengambil salah satu lengan Feng Hao, yang membuat jantung Feng Hao berdebar kencang. Mereka bertiga duduk di bawah naungan pohon. Setelah beberapa pembicaraan manis, Feng Hao terdiam. Saudara Hao, ada apa? Melihat pemuda itu mengerutkan kening, Wan Xin bertanya dengan lembut. Siner, Linger. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan rumit, Aku akan keluar sebentar. Keluar, kemana kamu pergi? Linger akan pergi bersama Saudara Hao. Joan of Arc mengepalkan tangannya dan menatap Feng Hao dengan gugup, seolah dia takut dia akan melarikan diri. Di sisi lain, Wan Xin juga sama. Haha, konyol, aku akan keluar berlatih. Bagaimana aku bisa mengajakmu bersamaku? Melihat kedua gadis itu ke samping, mata Feng Hao penuh cinta. Dalam cinta ini, ada sedikit ketidakberdayaan. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang damai? Dia tidak punya jalan keluar. Setelah menghibur mereka sepanjang sore, kedua gadis itu akhirnya diyakinkan olehnya. Pada saat yang sama, dia juga menjanjikan mereka kondisi tidak adil yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama adalah dia tidak boleh menggoda. Untuk bisa lolos, Feng Hao menyetujui semuanya. Namun, masih ada sosok di hatinya, Yang Qing yang misterius. Fiu! Setelah mengirim kedua gadis itu pergi, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke Menara Hitam. Dia merasa fisiknya akan menerobos ke Marsial Spirit tingkat tinggi. Tidak akan ada penundaan jika dia pergi setelah terobosan. Setengah bulan kemudian, di sebuah ruangan kecil di baris ke-6 Menara Hitam, suara tajam terdengar dari sosok yang duduk bersila. Pa, Pa! Mengayunkan tinjunya dengan santai, terdengar ledakan suara. Feng Hao mengepalkan tangannya dengan puas, mengguncang tubuhnya, dan berjalan keluar. Kamu keluar! Melihat Feng Hao? Jianmu bertanya sambil tersenyum berseri-seri. Ya! Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Dia menganggup dan berkata, Tetua ketiga, saya akan pergi berlatih. Saya khawatir akan memakan waktu lama sebelum saya kembali. Pergi berlatih! Jiaomu sedikit terkejut sebelum dia tersenyum dan berkata, Itu hal yang bagus. Jika kamu tidak mendapatkan pengalaman, akan sulit bagimu untuk menjadi seseorang yang kuat. Aku mendukung keputusanmu. Terima kasih, Tetua ketiga. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan mengerutkan kening. Tetapi, He he, apakah kamu mengkhawatirkan kedua gadis kecil itu? Jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Jianmu secara alami tahu apa yang dia khawatirkan. Dia terkekeh dan setuju. Kalau begitu, aku berterima kasih pada tetua ketiga yang ada di sini. Feng Hao berkata dengan penuh terima kasih. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jiaomu, dia berjalan menuju Hua Yunlong. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid Akademi Winmun. Jika dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu tidak sopan. Apa masalahnya? Melihat Feng Hao, Hua Yunlong mengangkat alisnya dan bertanya. Ya. Feng Hao menganggup dan memberitahunya apa yang dia pikirkan. Pergi berlatih. Hua Yunlong sedikit mengernyit. Itu akan makan waktu berapa lama? Ini. Mendengar ini, Feng Hao terdiam. Dia tidak yakin dengan perjalanan ini. Bagaimanapun, ini pasti bukan masalah satu atau dua tahun. Bahkan mungkin lebih lama. Latihan adalah hal yang bagus. Saya tidak akan menghentikan Anda. Namun, saya harap Anda bisa tampil di turnamen besar internasional dalam dua tahun. Hua Yunlong berkata dengan tatapan serius. Turnamen besar internasional. Feng Hao sedikit terkejut dan menatapnya dengan ragu. Ya. Hua Yunlong menganggup, kompetisi besar kerajaan sangatlah penting. Semua pemuda dalam dinasti emas yang menyesal yang berusia di bawah 30 tahun dapat berpartisipasi. Kompetisi ini adalah kompetisi antara kekuatan semua kerajaan. Pemenangnya akan diberi hadiah berupa seribu kristal bela diri oleh keluarga kekaisaran emas yang menyesal. Seribu kristal bela diri. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Ini adalah jumlah yang tidak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa jika dia memiliki seribu kristal bela diri, dia tidak perlu khawatir tentang bencana bela diri ilusi selama setidaknya satu dekade. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak menantikannya. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Itu benar. Hua Yunlong menganggup. Selain itu, tiga teratas akan memiliki peluang besar dan mungkin terpilih untuk memasuki Gunung Sage King. Berbicara tentang Sage King Mountain, dia agak bersemangat. Gunung Raja Sage. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia mungkin belum pernah mendengar tentang tempat lain, tetapi Gunung Sage King terukir dalam di jiwanya. Gunung Sage King adalah fondasi sebuah kerajaan. Kekuatan setiap kerajaan ditentukan oleh kekuatan Sage King Mountain. Dengan kata lain, Gunung Sage King adalah tempat berkumpulnya para penggarap terkuat di sebuah kerajaan. Itu adalah penjaga sebuah kerajaan. Jika seseorang dari suatu kerajaan memasuki Gunung Sage King, seberapa besar pengaruhnya terhadap kerajaan itu? Pada saat yang sama, seberapa besar pengaruhnya terhadap sebuah keluarga? Dapat dikatakan bahwa bisa memasuki Gunung Sage King adalah impian semua orang, dan juga kemuliaan sebuah keluarga. Sebelumnya, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya, tapi sekarang, Feng Hao merasa itu tidak terlalu dibuat-buat lagi. Mengesampingkan hal ini, setelah memasuki Gunung Sage King, apakah akan ada kekurangan sumber daya? Kemudian, Feng Hao tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menemukan Marsial Crystals. Aku sudah melihatnya, menjelajahi reruntuhan bisa menunggu. Sekarang, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanku sendiri. Setelah mengetahui berita ini, Feng Hao punya rencana lain di benaknya. Kompetisi internasional diadakan setiap sepuluh tahun sekali. Setiap kerajaan dapat memilih sepuluh orang untuk berpartisipasi. Terakhir kali, kerajaan kabut barat milikku bahkan tidak masuk dalam ribuan besar. Memikirkan hal ini, Hua Yunlong tidak bisa menahan senyum pahit. Bahkan tidak masuk dalam ribuan teratas. Hati Feng Hao bergetar, dan dia mengerutkan kening. Akademi Win Moon memiliki menara hitam dan pemurni tubuh tipe petir. Logikanya, hal ini seharusnya tidak terjadi. Itu benar. Hua Yunlong menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Meskipun orang terkuat yang dipilih pada saat itu adalah roh bela diri tingkat tinggi, teknik rahasia dan teknik bela diri mereka terlalu rendah. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari kerajaan tingkat tinggi. Itu benar. Bahkan dengan menara hitam, tidak ada kemajuan dalam seni rahasia dan keterampilan bela diri. Sebagai perbandingan, memang terdapat kesenjangan yang sangat besar. Pada saat yang sama, itu adalah peringatan bagi Feng Hao. Iya, meskipun dia memiliki energi kristal ganjil tipe S, bukan berarti orang lain tidak memilikinya. Tidak ada kekurangan orang jenius di dunia, dan tidak ada kekurangan orang dengan peluang besar. Selain itu, teknik evolusinya hanya berada di kelas hitam tingkat rendah. Sebagai perbandingan, itu terlalu buruk. Din, bagaimana kekuatan juara sebelumnya? Feng Hao bertanya dengan cemberut. Tingkat jaroan kedua leluhur bela diri. Selanjutnya, dia menyempurnakan kristal ganjil tipe api dan memiliki energi kristal ganjil. Dia mengandalkan keterampilan bela diri tingkat bumi untuk memenangkan kejuaraan. Hua Yunlong berkata dengan ekspresi serius, terlebih lagi, tiga teratas semuanya berada di tingkat jaroan kedua dan memiliki energi kristal ganjil. Seperti yang diharapkan. Hati Feng Hao berdebar kencang. Mendengar hal tersebut, ia tidak patah semangat, namun justru membangkitkan semangat juangnya. Dia harus menang. 166. Jika dia ingin menang, sangat mustahil untuk mengandalkan kekuatannya sebagai master bela diri yang hebat. Terlebih lagi, metode evolusinya terlalu rendah. Jika dia ingin mencapai titik di mana dia bisa bertarung melawan leluhur bela diri dalam waktu dua tahun, sangatlah mustahil untuk mengambil rute normal. Oleh karena itu, Feng Hao punya cara lain dan itu juga satu-satunya cara. Menyempurnakan kristal aneh. Namun, menurut Penatua Fen, dia hanya menyempurnakan kristal bela diri kedua ketika dia berada di level leluhur bela diri dan hampir mati. Dengan fisik martial spirit tingkat tinggi, bisakah dia berhasil? Peluangnya tidak tinggi. Budidaya organ leluhur bela diri dapat mengembangkan pusaran esensi bela diri lainnya. Daya tahannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level martial spirit. Menghadapi dilema ini, Feng Hao merasa tertekan. Melihat kesusahan di wajahnya, Hua Yunlong menjadi bingung. Dia mendengar dari Hua Yuntian bahwa pemuda ini memiliki keterampilan rahasia tiada taraf yang dapat mencapai tingkat leluhur bela diri. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa ini sulit? Feng Hao terkejut sesaat sebelum menganggupkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia secara alami memahami pikiran Hua Yunlong, tapi itu bukanlah keterampilan rahasia. Penatua Fenlah yang mengambil tindakan. Di turnamen, siapa yang bisa menjamin tidak akan lolos? Benarkah? Itu istimewa? Istimewa. Hua Yunlong merasa cemas dan samar-samar mengingatkannya. Tidak. Feng Hao ingin menyangkalnya tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ya, spesial. Dia memikirkan energi panas. Energi panas yang aneh ini adalah energi panas yang maha kuasa. Energi panas ini bukanlah sesuatu yang lain. Selama dia memakan daging binatang iblis, jumlahnya bisa bertambah dan bisa digunakan kapan saja. Energi panas sekarang tidak cukup, tapi bagaimana jika aku berburu binatang iblis tingkat tinggi? Sebelumnya, dia paling banyak bisa memburu binatang iblis tingkat master bela diri dan energi panas yang bisa dia tingkatkan sangat sedikit. Tapi sekarang, bahkan jika dia memburu binatang iblis tingkat martial spirit, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Meskipun memurnikan kristal ganjil itu berbahaya, Fusi bahkan lebih berbahaya. Tetapi ketika dia memikirkan energi panas, Feng Hao secara mengejutkan sangat percaya diri. Dia percaya bahwa meskipun terjadi kesalahan, energi panas pasti akan menyelamatkan nyawanya. Selama dia masih hidup, dia pasti akan berhasil. Karena itu, dia ingin berjudi lagi. Din, apakah ada berita tentang kristal ganjil? Dengan mengingat hal ini, Feng Hao mengambil keputusan. Dia menenangkan dirinya dan bertanya. Kristal yang aneh, elemen S. Hua Yunlong mengerutkan kening, atribut S kristal aneh terlalu langka. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kristal aneh dengan atribut apapun. Ada atribut. Hua Yun Tian tertegun sejenak, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apakah kamu memikirkan? Atribut yang berbeda tidak akan pernah bisa digabungkan menjadi satu. Ini adalah hal yang wajar di benua ini. Ini adalah pelajaran yang didapat dari darah. Tapi ketika dia melihat wajah Feng Hao yang tersenyum, hatinya bergetar. Ya, pemuda ini telah melanggar batasan dan menyempurnakan kristal aneh atribut S dengan tubuh non-elemennya. Ini sudah di luar akal sehat. Mungkin, dia benar-benar bisa melakukannya. Wajah Hua Yunlong juga menjadi serius. Setelah menyempurnakan kristal aneh atribut S, warna Wu Yuan Feng Hao tidak berubah, tetapi anehnya ia memiliki kekuatan kristal aneh atribut S. Hal aneh telah terjadi, siapa yang dapat mengatakan bahwa dia tidak dapat mencium atribut yang berbeda. Fiuh. Hua Yunlong menghela nafas panjang dan berkata dengan sedikit emosi. Aku tahu kamu spesial, tapi kamu harus yakin akan hal ini sebelum melakukannya, kalau tidak. Din, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal-hal yang aku tidak yakin. Feng Hao dengan percaya diri menjamin, menyebabkan Hua Yunlong gemetar sekali lagi. Hal yang menantang surga sepertinya menjadi sangat biasa dari mulutnya. Memikirkan hal ini, hati Hua Yunlong bergetar. Ini memang monster. Mungkin, itu adalah satu-satunya monster di seluruh benua. N. Hua Yunlong menganggup dan memasang wajah serius. Bertahun-tahun ini, saya juga mencari berita tentang kristal aneh. Ada banyak berita, tapi tidak ada satupun yang bisa dikonfirmasi. Lagi pula, kristal aneh itu terlalu langka. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan setumpuk informasi dari cincinnya dan membaliknya. Akhirnya, dia memilih lima gulungan kertas dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Di sini, ini adalah area di mana kemungkinan besar terdapat kristal aneh. Terima kasih, Dekan. Feng Hao sangat gembira dan mengambil gulungan kertas untuk memeriksanya. Daerah-daerah ini tidak lagi berada dalam perbatasan negara kabut barat. Melihat detail gulungan kertas, Feng Hao juga bersemangat. Tempat-tempat ini adalah tempat di mana fenomena misterius pernah terjadi di masa lalu atau tempat yang aneh. Salah satu yang menurut Feng Hao paling mungkin adalah gunung berapi selebar 500 km. Sangat mungkin kristal aneh lahir di gunung yang menyala-nyala itu. Apalagi Feng Hao juga langsung menetapkannya sebagai tempat yang harus ia datangi. He he, tidak apa-apa. Melihat ekspresi Feng Hao, Hua Yunlong juga diam-diam senang. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada memenangkan hati pemuda ini. Terlebih lagi, dalam diri pemuda ini, dia melihat harapan kebangkitan negeri kabut barat. Belum lagi meraih juara pertama, selama dia bisa masuk dalam seribu atau seratus besar, maka negeri kabut barat bisa langsung dipromosikan menjadi kerajaan tinggi. Pada saat itu, dia secara alami akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari dinasti emas yang menyesal. Dua tahun kemudian, datanglah langsung ke ibu kota kerajaan. Aku akan menyimpan satu dari sepuluh tempat untukmu. Menurutku tidak ada yang akan keberatan. Terima kasih, dekan. Feng Hao berkata dengan penuh terima kasih. Setelah meninggalkan kantor dekan Hua Yunlong, Feng Hao menghilangkan senyuman di wajahnya dan memasang ekspresi serius. Dia berkata perlahan, Tuan, apa, apakah Anda benar-benar ingin memurnikan kristal aneh itu? Suara penatua Feng dipenuhi amarah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. N. Feng Hao menganggup dengan tegas. Saat penatua Feng hendak marah, dia mengutarakan pikirannya. Energi panas. Penatua Feng terdiam dan tidak bersuara untuk waktu yang lama. Menguasai, tidak bisakah? Melihat dia tidak mengeluarkan suara, Feng Hao sedikit gelisah dan bertanya. Bukannya aku tidak bisa. Penatua Feng berkata dengan sedikit emosi dalam suaranya. Benda itu bisa menyelamatkan hidupmu, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Aku khawatir itu tidak cukup. Bagaimana jika itu cukup? Apa itu mungkin? Mata Feng Hao berbinar. Ini, seharusnya begitu, tapi sebaiknya kamu menyempurnakan atribut apinya. Dengan begitu, akan lebih aman. Setelah berpikir sebentar, Penatua Feng akhirnya melontarkan jawaban tertentu. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia menyempurnakan kristal aneh pertamanya di alam roh bela diri, tetapi anak ini menyempurnakannya sebagai seorang pejuang. Apalagi kehidupan anak ini begitu baik hingga membuatnya iri, apalagi energi panas yang ia sebutkan, itu adalah eksistensi yang membuatnya cemburu. Oke, aku akan berangkat ke pegunungan binatang ajaib sekarang. Memikirkan hal itu, langkah Feng Hao semakin cepat. Dua tahun bukanlah waktu yang lama, dan dia harus bergegas ke ibu kota kerajaan emas, jadi dia harus bergegas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua gadis itu, dia kembali ke kediaman Feng dan menjelaskan alasannya. Meskipun Feng Chen dan Kiong Suenggan, mereka setuju. Dengan demikian, Feng Hao sekali lagi memulai jalan pengalaman. Kali ini, dia ingin menyempurnakan kristal aneh kedua. 167. Pegunungan binatang ajaib bagaikan seekor naga raksasa, yang bercokol di perbatasan beberapa kerajaan. Di dalam pegunungan binatang ajaib, terdapat binatang ajaib ganas dan tumbuhan spiritual yang berharga. Itu adalah tempat yang disukai dan dibenci orang. Di sini, keadaan benar-benar sunyi. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Sesosok perlahan berjalan melewati semak-semak dan tiba di area ini. Eh, Feng Hao jelas menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bukan saja dia tidak panik, tapi dia juga mengangkat sudut mulutnya dan merentangkan tangan dan kakinya. Sepertinya aku akan bergerak lagi. Daerah seperti itu dengan jelas memberitahunya bahwa ada binatang ajaib tingkat Marsial Spirit di sini. Tempat dengan binatang ajaib tingkat seperti itu biasanya tidak biasa. Paling tidak, akan ada tumbuhan spiritual langka. Oleh karena itu, saat berburu binatang ajaib, hasil panen Feng Hao juga relatif kaya. Bang! Mengangkat kakinya, Feng Hao menendang batang pohon besar di sampingnya. Energi bela diri meledak, dan pohon itu roboh dengan suara keras. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, menyebabkan seluruh area yang damai kehilangan ketenangannya. Mengaum! Setelah ledakan keras, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, menyebabkan semua binatang ajaib di daerah sekitarnya melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Segera setelah itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Tanah di sekitarnya juga bergetar, menyebabkan senyuman di wajah Feng Hao membeku. Itu adalah naga bumi. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter, dan ketika tubuh besarnya digerakkan, itu seperti benteng kecil. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Seluruh tubuhnya berwarna kuning tanah, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik cerah. Di bawah sinar matahari, ia memantulkan kilau logam, terutama matanya yang tajam. Dengan sekali melihat, orang akan tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tidak mungkin, itu benar-benar naga bumi. Melihat naga bumi menyerbu ke arahnya, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan diam-diam dia merasa pahit di hatinya. Naga bumi ini memiliki latar belakang yang kuat. Menurut legenda, naga bumi memiliki garis keturunan naga. Meski tipis, garis keturunan naga memungkinkannya memiliki lapisan sisik yang tebal. Ini juga sesuatu yang digunakannya untuk melindungi hidupnya. Serangan biasa sama sekali tidak efektif. Mengaum. Petik 2. Dari jauh, naga bumi menyipitkan mata segitiganya. Kilatan dingin berkedip di dalamnya. Dengan geraman pelan, ia menghentakkan keempat anggota tubuhnya ke tanah. Seperti teng, ia langsung menyerang Feng Hao. Di tengah perjalanan, pepohonan dan bebatuan semuanya hancur. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Astaga! Feng Hao tidak ragu untuk menghindar. Meskipun dia telah berhasil menembus Marsial Grandmaster dalam beberapa hari terakhir, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan naga bumi. Meskipun naga bumi ini hanya berada di tingkat jiwa bela diri, dengan sisiknya, binatang ajaib tingkat leluhur bela diri biasa tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menumbuhkan sisiknya setelah memakan dagingnya. Melihat sisik-sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin, mata Feng Hao menunjukkan sedikit keserakahan. Jika memungkinkan, maka itu akan luar biasa. Setelah melewatkan serangannya, naga bumi dengan cepat menyesuaikan tubuhnya. Tanpa ragu, ia menerkam Feng Hao lagi. Namun, dengan gerakannya yang canggung, secara alami ia tidak bisa menyentuh Feng Hao. Ia hanya bisa mengaum dengan marah. Astaga! Feng Hao bergegas ke puncak pohon. Ekspresinya langsung berubah serius. Dia memfokuskan pandangannya dan menarik kembali auranya. Mengaum, petik dua. Seolah secara naluriah bisa merasakan ancaman itu, naga bumi meraung gelisah. Tubuhnya sedikit melengkung, dan sisiknya menutupi seluruh tubuhnya. Ia bergerak dengan gelisah dan merobohkan banyak pohon. Mata maniknya menatap Feng Hao, yang berada di puncak pohon. Dari waktu ke waktu, ia akan mengeluarkan geraman pelan. Hah! Sesaat kemudian, kilatan seperti kilat melintas di mata Feng Hao. Tebasan petir. Dia menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang. Jika dia hanya mengandalkan tinju petir, dia mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan naga bumi. Astaga! Cahaya dingin bersinar seperti kilat. Dengan beberapa lompatan, Feng Hao jatuh langsung ke arah naga bumi. Tebasan petir di tangannya langsung menebas kepalanya. Peng-peng! Suara keras terdengar. Tebasan itu juga telah mencapai sasarannya. Namun, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah Feng Hao. Sebaliknya, wajahnya penuh keterkejutan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap mata naga bumi, yang bersinar dengan ejekan mirip manusia. Dia mengutuk dalam hati. Peng! Ekor naga bumi sepanjang 8 meter menyapu dengan gesit dan langsung menyapu Feng Hao, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Of! Di udara, Feng Hao memuntahkan setegup darah dan jatuh ke kejauhan. Dia baru berhenti setelah merobohkan 4 atau 5 pohon. Uhuk-uhuk! Petik 2 Membelai dadanya yang hampir roboh, Feng Hao batuk beberapa suap darah lagi. Matanya penuh keheranan saat dia melihat naga bumi yang tampaknya tidak terluka di kejauhan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan tebasan petir tidak dapat mematahkan pertahanan naga bumi. Hal ini membuat Feng Hao agak tidak bisa menerimanya. Tidak ada yang tak mungkin. Suara mengejek Elder Fan terdengar. Kau lah yang bodoh. Kau malah menebas bagian tubuhnya yang paling keras. Haha! Petik 2 Tuan-tuan tertawa terbahak-bahak seolah dia sangat senang melihat Feng Hao menderita kerugian. Eh! Mendengar ini, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Saat dia melihat naga bumi yang menyerangnya lagi, dia hanya bisa memilih untuk menghindar. Sialan, aku akan membunuhmu hari ini, dasar binatang buas. Melihat mata yang mengejek itu, Feng Hao sangat marah. Dia menguatkan hatinya. Saat dia memobilisasi ensiklopedia kedokteran, dia dengan murah hati mengeluarkan sepotong kristal bela diri dan dengan cepat mengisi kembali energi bela diri yang telah dia konsumsi. Sial, aku sebenarnya dipandang rendah oleh binatang ajaib ini. Tuan, di mana kelemahannya? Dia tidak punya pilihan selain bertanya pada orang tua itu. Di mata saya, itu penuh dengan kelemahan. Suara penatua Feng sangat mengesankan, menyebabkan Feng Hao terdiam beberapa saat. Setelah merasa sedikit bangga, dia perlahan berkata, naga bumi memiliki dua titik lemah mata dan perut bagian bawahnya. Ada juga titik yang sangat tersembunyi. Apakah kamu melihat tanda putih di lehernya? Itu skala kebalikannya. Jadi begitu. Setelah lelaki tua itu menunjuknya, Feng Hao melihat ke leher naga bumi. Melihat garis putih yang berkedip-kedip, dia menganggup mengerti. Hah. Sosoknya melayang, dan dia sekali lagi mengumpulkan kekuatannya. Tebasan petir. Tebasan petir menebas lagi, langsung mengenai tanda putih di leher naga bumi. Seketika, darah muncrat, dan naga bumi melolong menyedihkan. Tanpa ragu, Feng Hao langsung melayang pergi. Mengaum. Petik dua. Sisiknya yang mengilap berlumuran darah, dan naga bumi langsung menjadi gila, terus-menerus meronta-ronta. Gemuruh. 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 Kekuatan naga bumi menyebabkan semua yang ada di area ini menderita. Dalam waktu singkat, kawasan ini telah menjadi sebidang tanah datar. 168. Meskipun dia telah menemukan kelemahan naga bumi, Feng Hao masih menghabiskan seluruh kristal bela diri dan empat jam untuk membunuhnya. Melihat naga bumi yang tak bernyawa, Feng Hao melangkah maju dan menendangnya beberapa kali lagi. Aku sebenarnya menyanyiakan kristal bela diri. Memikirkan hal ini membuat hatinya sakit. Dia mengatupkan giginya dan langsung menguliti naga bumi. Dia melemparkan beberapa ratus kilogram daging naga ke dalam cincinnya dan langsung memanggang beberapa kilogram. Baru setelah itu, dia menjadi tenang. Gemuruh. Begitu dia memakan daging naga bumi, suara gemuruh terdengar dari perutnya. Hal ini membuat Feng Hao dengan cepat duduk bersila dan mengamati dengan cermat perubahan pada tubuhnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak panas? Melihat panas yang datang dari perutnya seperti gelombang, Feng Hao tercengang. Dia telah makan cukup banyak daging binatang ajaib tingkat jiwa bela diri di akhir-akhir ini. Meski peningkatan energi panasnya juga sangat besar, namun tidak seganas sekarang. Apalagi melihat peningkatan yang terus-menerus, ia khawatir tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Setelah satu jam, perutnya kembali normal. Feng Hao secara kasar memperkirakan bahwa peningkatan panas dari beberapa kilogram daging naga bumi ini hampir lebih besar daripada peningkatan panas dari binatang ajaib tingkat jiwa bela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia sangat terkejut, Feng Hao masih bertanya dengan ragu. Setelah sekian lama, Penatua Feng tidak keluar untuk menjelaskan. Sudut mulutnya sedikit bergerak ketika dia sekali lagi merenung. Mungkinkah karena garis keturunan naga bumi? Hati Feng Hao berbinar. Sepertinya hanya inilah satu-satunya penjelasan. Mungkinkah, karena garis keturunan binatang ajaib, itu juga mempengaruhi peningkatan panas? Memikirkan hal ini, pikiran Feng Hao menjadi aktif. Satu demi satu, nama-nama binatang ajaib muncul di benaknya. Cahaya di matanya juga menjadi semakin terang. Karena ia dilahirkan di kota Yulan, dekat dengan pegunungan binatang ajaib, ia akrab dengan beberapa legenda binatang ajaib sejak usia sangat muda. Di masa lalu, binatang ajaib yang menurut generasi ayahnya tidak boleh terprovokasi kini menjadi mangsa ideal di hatinya. Mem, aku akan menemukannya di masa depan. Berdiri dengan kepuasan, Feng Hao sedang dalam suasana hati yang baik. Saat dia hendak pergi, dia ingat bahwa dia belum pergi ke sarang naga bumi, jadi dia berbalik dan mengikuti jejak kaki besar itu. Sebuah gua yang luas memasuki garis pandangnya. Saat dia sampai di pintu masuk gua, bau amis menyerang lubang hidungnya, menyebabkan Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia mencubit hidungnya dan berjalan ke dalam gua. Cahayanya terlalu redup, jadi Feng Hao mengeluarkan kristal bela diri untuk menerangi gua. Gua itu agak lembab. Namun, semakin dekat dia ke dalam, semakin dia merasakan aroma aneh di tengah bau busuk, yang membuat Feng Hao merasa segar. Seperti yang diharapkan, ada ramuan spiritual langka lainnya. Sambil memegang kristal bela diri di tangannya, Feng Hao dengan cepat masuk. Hal pertama yang memasuki matanya adalah dua ramuan roh dengan tubuh datar seperti daun yang tumbuh di tanah. Kedua ramuan spiritual itu tumbuh berdampingan. Punggungnya berwarna hijau, namun pada bagian perutnya terdapat sisik berwarna ungu dan akar semu berwarna putih. Seluruh tubuhnya berkilau dan aroma obat menyerang lubang hidungnya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah barang biasa. Mungkinkah, mungkinkah ini ramuan sisik naga? Dia dengan hati-hati mengendus aroma obat yang menyerang lubang hidungnya. Saat dia membuka matanya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Rumor mengatakan ramuan sisik naga itu hermafrodit. Sekarang aku melihatnya, itu memang benar. Melihat dua tumbuhan spiritual yang tumbuh berdampingan, sisik ungu memantulkan cahaya, yang membuat Feng Hao sangat bersemangat. Kali ini sangat besar. Ramuan sisik naga memiliki khasiat obat flu. Meskipun itu bukan ramuan raja, itu juga merupakan harta langka di antara ramuan spiritual langka. Alasan mengapa Feng Hao begitu bersemangat terutama karena khasiat obatnya persis seperti yang dia butuhkan saat ini. Karena potongan kristal ganjil berikutnya, jika tidak ada yang salah, seharusnya menyempurnakan kristal ganjil dengan atribut api. Pada saat ini, yang kurang darinya adalah ramuan roh langka dengan atribut dingin. Cek cek, itu benar-benar penuh dengan harta karun. Dia dengan senang hati memasukkan dua batang rumput skala naga ke dalam cincinnya dan dengan hati-hati melihat sekeliling gua. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang lain, dia keluar. Pada saat ini, dia tidak lagi merasa tertekan karena menyianyikan bagian dari marsial kristal itu. Benar-benar untung. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, dan auman binatang terdengar dari dalam pegunungan. Feng Hao duduk bersila di atas sebuah batu besar. Meski matanya terpejam, dia tidak lengah. Di dalam pegunungan binatang ajaib, bahaya mengintai di mana-mana. Dia tidak ingin tidur dan tidak pernah bangun lagi. Hem. Feng Hao, yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya. Di malam yang gelap, cahaya di matanya terlihat sangat hidup. Membantu. Petik dua. Terdengar beberapa teriakan panik dan auman binatang yang teredam. Feng Hao berdiri, memfokuskan matanya, dan melihat ke arah suara itu. Aduh. Terdengar suara terobosan di udara dan sosoknya menghilang. Nona, cepat pergi. Orang yang berbicara adalah seorang pria berjanggut. Dia juga berlumuran darah. Tiga pria kuat di sampingnya serupa. Di tanah, sudah ada tiga orang kuat tergeletak di tanah. Dari kelihatannya, mereka sudah mati. Di belakang mereka berempat ada seorang wanita jangkung dan cantik dengan jubah ahli pengobatan. Saat ini, dia panik dan teriakan minta tolong datang darinya. Di depan mereka ada binatang iblis berbentuk macan tutul setinggi dua meter. Tubuhnya dikelilingi api, membakar semua tanaman di sekitarnya. Sepasang mata merahnya penuh keganasan saat menatap dingin keempat orang di depannya. Itu adalah binatang api pembakaran tingkat jiwa bela diri. Mengaum. Petik dua. Dengan geraman pelan, tubuhnya bergerak seperti kilat, menerkam pria berotot terdekat. Makhluk jahat. Di antara mereka berempat, hanya pria berjanggut yang merupakan roh bela diri tingkat menengah. Tiga orang kuat lainnya hanya berada di level master bela diri agung. Menghadapi binatang api yang membara ini, pria berjanggut, yang berada di level yang sama, tidak berdaya. Ah! Ada teriakan. Cakar tajam The Burning Fire Beast langsung menembus dada pria kuat lainnya. Segera, semua organ dalamnya keluar. Dia jatuh ke tanah dan mati. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Di bawah cakar tajam dari binatang api yang terbakar, ketiga orang kuat itu mati satu demi satu. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Melihat pria berjanggut bertarung dengan binatang api yang terbakar, air mata penyesalan mengalir di mata wanita itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperketat cengkramannya pada obat spiritual yang dikelilingi oleh lampu merah. Tidak, saya tidak bisa mati. Ayah masih membutuhkan pengobatan spiritual untuk menyelamatkannya. Ketika dia memikirkan ayahnya yang sakit kritis, kepanikan di mata gadis itu menghilang. Dia buru-buru bergegas menuju arah tertentu. Sepanjang perjalanan, duri dan duri merobek jubahnya. Lengan dan wajahnya yang halus disayat dengan bekas luka berdarah yang tipis dan panjang. Ah! Mendengar teriakan itu, wanita itu berlari semakin kencang. Namun, dengan kecepatannya sebagai seorang master bela diri, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan binatang api pembakaran? Mengaum! Petik 2 Mendengar auman binatang buas yang datang dari belakang, wanita itu merasa putus asa. Dia menutup matanya dan menunggu kematian datang. 169 Desir Sambaran petir perak jatuh dari langit. Itu cepat, akurat, dan kejam. Itu langsung menebas perut binatang api yang terbakar. Melolong! Engah! Dengan teriakan, perutnya langsung dibelah. Ususnya jatuh seperti hujan. Ia jatuh ke tanah, bergerak-gerak beberapa kali, lalu mati. Fiuh! Feng Hao menghela nafas dan melirik mayat binatang itu di tanah. Lalu dia memandangi sosok anggun itu. Ahli obat! Melihat jubah apoteker, dia juga sedikit terkejut. Dia berjalan beberapa langkah dan berseru pelan, kamu baik-baik saja. Tidak-tidak! Wanita itu meringkuk menjadi bola dan merangkak di tanah. Tubuh halusnya terus gemetar, seolah dia tidak mendengar panggilan Feng Hao. Wajah menawannya penuh ketakutan. Eh! Feng Hao berdiri di sana dengan canggung. Dia hanya bisa berbalik dan membersihkan binatang api yang terbakar. Ini adalah binatang ajaib tingkat Marsial Spirit. Tentu saja, dia tidak bisa menyian-nyiakannya. Setelah beberapa lama, wanita itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan sedikit terbangun. Dia menoleh dan melihat Feng Hao membersihkan mayat binatang itu. Cahaya aneh muncul di matanya, yang dengan cepat digantikan oleh ekspresi lemah dan tak berdaya. Permisi! Permisi! Mendengar suara itu, Feng Hao berbalik. Melihat wajah cantik yang seperti bunga pir menangis, mau tak mau dia sedikit terkejut. Lalu dia menarik sudut mulutnya dan tersenyum pada wanita itu. Jangan khawatir! Tidak apa-apa sekarang! He he! Wanita itu memandang Feng Hao dengan bingung. Dia kemudian dengan takut melirik binatang api terbakar, yang telah dipotong-potong. Tubuh cantiknya sedikit gemetar. Segera, matanya memerah lagi. Tetesan air mata besar terbentuk di mata besarnya yang mempesona. Tapi, tapi, Paman Jidan yang lainnya. Buho! Wanita itu menutup mulutnya dan menangis. Memikirkan kesedihannya, tubuh halusnya juga sedikit gemetar. Tangisannya membuat Feng Hao kehilangan rasa kesopanannya. Wajahnya penuh canggung dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin lelah karena menangis, wanita itu perlahan berdiri, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara serak, Terima kasih. Aku baik-baik saja, he he. Feng Hao menggaruk kepalanya dan berkata, Nona, istirahatlah sebentar. Saya akan membereskannya. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat membersihkan tubuh binatang api yang terbakar itu. Wanita itu melihat gerakannya dengan bingung, tapi tidak bertanya banyak. Mungkin dia terlalu sedih. Dia duduk membelakangi Feng Hao dan tidak mengatakan apa-apa. Baiklah. Setelah beberapa saat, Feng Hao selesai berkemas. Bersama wanita itu, mereka menguburkan Big Beard dan yang lainnya. Setelah itu, mereka berjalan ke tepi sungai, mengeluarkan daging binatang api yang terbakar, membersihkannya, dan mulai memanggangnya. Melihat betapa terampilnya Feng Hao, wanita itu sedikit terkejut. Saat aromanya tercium, dia menelan ludahnya dan memandangi daging binatang di atas panggangan dengan penuh keinginan. He he, tunggu sebentar lagi. Seolah mendengar suara lembut, Feng Hao mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wanita itu. Eh. Rona merah muda muncul di wajah memikat wanita itu saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Setelah itu, suara lembut terdengar dari perutnya, membuatnya semakin merasa malu. Setelah sekian lama, di bawah persiapan Feng Hao, daging binatang itu mengeluarkan aroma yang lebih menggoda. Merobek sepotong, dia menusuknya dengan dahan pohon yang bersih dan menyerahkannya kepada wanita itu. Hah. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya menyadari ramuan roh yang dipegang wanita itu. Dia bertanya dengan heran, ramuan fireklut. Iya. Wanita itu sedikit terkejut. Dia segera meletakkan ramuan roh di belakang punggungnya, mengangguk, dan menatap Feng Hao dengan waspada. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Feng Hao terkejut. Dia segera melambaikan tangannya, menyerahkan daging panggangnya, dan kembali ke sisi panggangan. Setelah makan daging binatang itu, keduanya kembali terdiam. Mungkin karena suasana hatinya sedang buruk, tapi ekspresi wanita itu sangat sedih. Air mata menggenang di matanya. Setelah ragu-ragu beberapa kali, Feng Hao masih belum bisa menguatkan hatinya. Dia menghela nafas dan berkata, Istirahatlah. Aku akan mengirimmu keluar besok. Terima kasih, Tuan Muda. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Dia masih memegang rat rumput awan api, dan air mata mengalir di pipinya. Di tengah malam, bintang berkelap-kelip di langit. Feng Hao duduk bersila di dekat api unggun. Wanita itu juga tidak tidur. Dia melirik sosok tampan itu, dan wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit rasa dingin dan kebangsawanan. Apakah ini orang yang bisa menyembuhkan racun jantung terbakar? Wanita itu tidak dapat memahami bagaimana seorang pemuda berusia 15 tahun dapat menghancurkan upaya sekte tersebut selama ratusan tahun. Wanita ini adalah orang suci dari sekte setan bayangan gelap. Untuk mendekati Feng Hao, mereka telah melakukan banyak upaya. Akhirnya, mereka menemukan peluang di pegunungan binatang ajaib, dan mereka melakukannya dengan sempurna. Huff, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat menyembuhkan racun jantung terbakar. Wanita itu mendengus pelan dan perlahan menutup matanya. Ketika dia bangun di pagi hari, Feng Hao melihat wanita itu tertidur di kejauhan. Dia hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat bahwa dia masih memegang rumput awan api di tangannya saat dia tidur. Feng Hao juga merasa berkonflik saat menghadapi situasi seperti itu. Apalagi wanita itu cukup mewaspadai dirinya, hal itu membuatnya semakin tertekan. Ketika wanita itu bangun, mereka berdua berangkat. Untungnya, wanita itu paham dengan jalan tersebut. Kalau tidak, akan memakan waktu lama untuk keluar dari pegunungan Magical Beast. Namaku King Wu. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengikuti di samping Feng Hao sambil berkata dengan suara rendah. Feng Hao. Feng Hao tersenyum. Kemudian, King Wu memberitahunya alasan mengapa dia datang ke gunung. Itu adalah rencana yang sudah diatur sebelumnya. Dia adalah keturunan dari keluarga besar di kota kabupaten sebuah kerajaan bernama Summer Cloud. Karena ayahnya diracun, dia datang ke pegunungan binatang ajaib untuk mengumpulkan tumbuhan. Itu masuk akal, dan Feng Hao tidak mencurigai apapun. Keracunan. Feng Hao mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia langsung memikirkan keberadaan racun panas yang tidak diketahui. Dia langsung bertanya, racun apa itu? Aku tidak tahu. King Wu menggelengkan kepalanya, dan matanya yang cerah meredup. Presiden hanya mengatakan bahwa itu adalah racun panas yang tidak diketahui, tetapi dia tidak dapat menghilangkannya. Dia hanya mengatakan bahwa ramuan roh yang kuat dan dingin dapat menekan penyebaran racun tersebut. Oh. Mata Feng Hao berbinar dan dia menjawab. Namun, hatinya jernih dan dia yakin itu adalah racun panas. Tuan Feng Hao, bisakah Anda menyembuhkan racun aneh itu? King Wu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan sengaja. He he, mungkin. Mendengar pertanyaannya, Feng Hao sedikit terkejut, lalu dia terkekeh. Melihat wajah percaya diri pemuda itu, hati King Wu bergetar, dan dia segera berhenti. Tuan Feng Hao, tolong selamatkan nyawa ayahku. Saat dia berbicara, dia akan berlutut. Ketika Feng Hao melihatnya, dia segera mengangkatnya. Melihat penampilannya yang lemah dan tidak berdaya, Feng Hao juga berada dalam posisi yang sulit. Dari perkataan wanita itu, dia juga memahami bahwa pengaruh sekte bayangan gelap sangat luas. Jelas juga bahwa racun panas ini adalah metode yang digunakan oleh sekte bayangan gelap untuk secara diam-diam memaksa kekuatan tertentu untuk menyerah. Jika diketahui bahwa dia bisa menyembuhkan racun aneh ini, maka dia pasti akan mendapat balas dendam yang sengit dari sekte bayangan hitam. 170. Melihat Feng Hao ragu-ragu, mata King Wu perlahan memerah dan air mata mengalir, terlihat sangat menyedihkan. Meskipun dia hampir yakin bahwa Feng Hao dapat menghilangkan racun pembakaran jantung, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak dapat mempercayainya. Upaya ratusan tahun hancur di tangan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Tidak ada yang bisa menerima ini. Ini. Feng Hao masih sangat ragu-ragu. Tuan muda Feng Hao, selama kamu bisa menyelamatkan ayahku, keluarga ku bersedia menggunakan 20 kristal bela diri sebagai ucapan terima kasih atas kebaikanmu yang besar. King Wu tidak berani bicara terlalu banyak. Lagi pula, kekayaan sebuah keluarga di tingkat kabupaten kira-kira sebesar ini. Eh, ini mengenai titik lemah Feng Hao. Dia sekarang membutuhkan kristal bela diri. Dia tidak bisa tidak menyesal karena dia tidak meminta Huayuntian beberapa kristal bela diri untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia pergi. Kali ini, dia tinggal di pegunungan Magic Beast selama hampir setengah tahun. Dia melirik daging binatang di dalam ring dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Lebih dari selusin binatang iblis tingkat roh bela diri dan seekor naga darat sudah cukup untuk dia makan selama beberapa tahun. Sepertinya aku harus mencari kristal aneh. Melirik ke langit, mata Feng Hao sedikit menyipit. Dia merasa selama dia selesai memakan naga darat itu, dia akan memiliki energi panas yang cukup. Terlebih lagi, dia sudah memiliki inti atribut S di tubuhnya, jadi memurnikannya tidak akan menjadi masalah. Kini, hanya ada dua masalah utama. Yang pertama adalah fusi. Hampir tidak mungkin untuk memadukan kristal ganjil dengan atribut berbeda. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti sangat sulit. Bahkan dengan kartu truf energi panas, Feng Hao masih merasa sedikit bersalah. Yang kedua adalah menemukan kristal ganjil. Peta yang diberikan oleh Hua Yunlong hanya menunjukkan bahwa mungkin ada kristal ganjil, tapi itu tidak mutlak. Ini adalah hal yang paling penting. Pencarian, pemurnian, peleburan, dan penguasaan hanya memakan waktu lebih dari satu tahun. Ini sudah sangat ketat. Jika ada yang salah dalam langkah-langkah ini, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan turnamen nasional. Seribu kristal bela diri, dia harus berjuang untuk itu. Dengan pemikiran ini, Feng Hao juga mengambil keputusan sejak dia akan keluar. Oke. Dia menganggup dan setuju. Bagi Xiao Chen, menyembuhkan racun itu semudah mengangkat satu jari. Selain itu, dia bisa mendapatkan martial kristals, yang sepertinya cukup bagus. Terima kasih, Tuan Feng Hao. Meskipun King Wu mengatakan ini dengan penuh semangat, kedalaman matanya bergetar hebat. Tidak ada sedikitpun kepalsuan di wajah Feng Hao. Terlebih lagi, melihat ekspresinya, dia sepertinya meremehkan racun aneh ini, yang membuat King Wu merasakan pukulan yang hebat. Tidak apa. Feng Hao tertawa hampa, merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia pergi ke sana untuk martial kristals. Tiga hari kemudian, mereka berdua keluar dari pegunungan binatang ajaib. Ketika mereka melihat kota itu lagi, Feng Hao menghela nafas lega. Kemudian, di bawah pimpinan King Wu, mereka menuju ke Kaisaran Awan musim panas. Keduanya mengenakan jubah apoteker. Identitas seorang apoteker tetap sama dimanapun mereka berada. Tidak ada yang berani mempersulit mereka. Mereka berjalan dan berhenti di sepanjang jalan. Saat dia lapar, Feng Hao hanya makan daging panggang. Bahkan jika mereka tinggal di penginapan yang bagus dan memesan segala jenis makanan lezat, dia tidak akan menyanyiakan nafsu makannya untuk mencicipinya. Hal ini membuat King Wu sangat terkejut. Orang yang aneh. Melihat Feng Hao, yang menutup matanya setelah menghabiskan daging panggangnya, King Wu hanya bisa duduk di sana dan menunggu. Fiu! Setelah beberapa saat, Feng Hao menghirup udara keruh dan membuka matanya dengan ekspresi santai. Selesai. King Wu tersenyum tipis. Tiba-tiba, seperti seratus bunga bermekaran, menawan dan menawan. Feng Hao juga tercengang. Penginapan itu dipenuhi suara orang yang menelan ludah. Mendengar suara aneh ini, King Wu secara naluriah menunjukkan ketidak sabaran di wajahnya. Wajahnya langsung berubah dingin, dan aura mulia seorang atasan muncul. Tidak ada yang berani menatap wajah menawan itu secara langsung. Mereka semua mundur karena ketakutan. Maaf, saya tidak sopan. Feng Hao tampak malu dan buru-buru meminta maaf. Gadis kecil ini tidak sederhana. Sementara mereka berdua bersikap sopan, suara penatua Feng terdengar samar, yang membuat Feng Hao sedikit terkejut. Tidak sederhana. Iya, sebaiknya kamu berhati-hati. Suara Old Feng dipenuhi dengan kewaspadaan. Hal ini menyebabkan hati Feng Hao berhenti sejenak. Saat dia melihat wajah menawan dan cantik itu sekali lagi, samar-samar dia merasa bahwa wanita ini bukanlah orang biasa. Terutama aura atasan yang meledak dalam sekejap. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Hanya mereka yang sudah lama menduduki jabatan tinggi yang bisa mengolahnya. Jangan khawatirkan dia, singkirkan racunnya, ambil kristal bela diri dan pergi. Feng Hao tidak berpikir terlalu banyak, dan keduanya berangkat lagi. Sepanjang jalan, sepertinya ada semakin banyak orang, dan mereka semua berjalan ke arah yang sama. Meski dia sedikit bingung, Feng Hao tidak bertanya. Eh! Samar-samar, dia bisa merasakan udara panas menerpa wajahnya saat gelombang panas meningkat. Sementara itu, panas mendidih juga menjalar dari kakinya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat riak-riak udara panas di udara di hadapannya, dan dalam pandangannya, dia melihat bahwa orang-orang yang lewat juga mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Mayoritas laki-laki bertelanjang dada, dan kulit mereka gelap dan kurus. Sekilas, mereka terlihat lugas, dan wanita yang sesekali lewat, meski kulitnya juga agak gelap, warnanya lebih iperunggu. Para wanita di sini tidak pendiam dan pemalu seperti wanita di ibu kota kabut barat. Pakaian ketat mereka kebetulan menutupi payudara mereka, dan pinggang ramping mereka terlihat jelas. Paha mereka yang ramping dan kencang juga dibalut dengan rok pendek atau celana pendek, dan saat mereka berjalan, pinggang mereka yang seperti ular air berputar, memberi mereka pesona dan pesona yang unik. Aneh, kenapa di sini panas sekali? Feng Hao mau tidak mau merasa bingung. Tuan Feng Hao, tahukah Anda, ini sudah menjadi perbatasan kerajaan Xiaoyun. Selama kita mengelilingi gunung Flaming seribu mil, kita akan berada di kerajaan Xiaoyun. King Wu pura-pura terkejut dan menjelaskan. Apa? Ini gunung api seribu mil. Hati Feng Hao bergetar, dan kemudian dia langsung gembira. Menguasai. Dia berseru dalam hatinya. Ya, petik dua. Penatua Feng merenung sejenak, dan mengirimkan suaranya, memang ada sepotong api dengan atribut kristal ganjil di sini. Benarkah ada? Tubuh Feng Hao bergetar, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka bisa mendapatkannya tanpa biaya tenaga kerja, dan langsung berjalan kaki ke tempat tujuan. Apakah ini karma baik? Setelah beberapa saat, dia menahan keterkejutan di dalam hatinya, berbalik, dan berkata kepada King Wu, King Wu, aku akan tinggal di sini sebentar. Tinggal, mengapa? King Wu sedikit terkejut, dan dia mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Hei hei, jangan salah paham, aku pasti akan menyembuhkan racun paman. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Ada yang harus kulakukan, dan aku akan mencarimu setelah aku selesai. Feng Hao menjelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.